Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Dapur TKW Arab Hari ini saya mau buat Besbus semaki bergista ya teman-teman Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Untuk tahu cara pembuatannya Simak dan tonton sampai habis ya teman-teman Ini bahan-bahannya ya teman-teman Untuk membuat krimnya ya Ada satu buah gista Dan 4 sendok maizena Dan keju kiri Bismillahirrahmanirrahim Kita masukkan 2 gelas susu Dan 4 sendok maizena Lalu Aduk Supaya benar-benar Tercampur melata ya teman-teman Supaya tidak mengumpal Harusnya diaduk Lalu Lalu masukkan 4 buah keju kiri ya teman-teman Ini keju nanti akan meleleh ya teman-teman Hasilnya sudah mengempal Dan meletup-letup ya Lalu kita angkat Masukkan 1 buah gista Lalu diaduk-aduk Supaya benar-benar tercampur rata Lalu kita sisihkan dulu Ini bahan-bahannya Untuk membuat Ada kelapa kering Sucu hubung Yogurt Minyak Semolina Gula Vanila Dan baking powder ya teman-teman Disini saya tidak menggunakan telur ya Bismillahirrohmanirrohim Kita masukkan setengah gelas gula Dan setengah gelas kelapa kering 3 per 4 Gelai susu bubuk Sambil diaduk-aduk ya teman-teman Supaya tercampur merata Lalu 1 gelas Semolina Plus mie Dan 1 sendok kecil Vanila 1 sendok besar Bakky powder Aduk Supaya benar tercampur rata Masukkan Setengah gelas Minyak Dan 1 gelas Yogurt Kalau tidak ada yoghurt Bisa diganti sama gistra ya teman-teman Lebih enak juga Lalu diaduk-aduk Sampai benar-benar tercampur Ini saya sudah sediakan loyang Yang sudah saya oleh sediakan sedikit minyak Lalu kita tuang Setengah dari adonan Lalu ratakan ya Seperti ini Sampai Lalu kita masukkan krim gistanya yang kita buat tadi. Lalu ratakan. Tuang setengah gelas susu ke dalam adonan supaya sedikit cair ya teman-teman. Bisa juga taruh air. Lalu tuang di atas krim berlahan-lahan ya teman-teman supaya tidak menyatu dengan krimnya. Lalu kita masukkan ke dalam oven api atas bawah ya. Ini hasilnya ya teman-teman. Baru saya keluarkan dari dalam oven. Lalu saya tuang sirup bola secukupnya. Kita tiangkan sebentar supaya meresap seluruh tulannya ya teman-teman. Baru hukup. Ini basbusnya sudah saya potong kecil. Lalu saya hias dengan kelapa kering. Selamat mencoba teman-teman. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di video selanjutnya.